Intro Haleluya, salam damai sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada Padahal kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang basuh kaki Berbicara tentang basuh kaki sesungguhnya hanya kita bisa temukan di dalam Injil Yohanes saja Meskipun hanya dicatatkan di dalam Injil Yohanes saja Tetapi kita tidak boleh mengabaikan hal tersebut Kenapa? Kita boleh melihat dua ayat terlebih dahulu untuk memahami Apa yang sesungguhnya Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki untuk kita semua Ulangan 12 ayat 32 Ulangan 12 ayat 32 Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya Jelas dalam ayat ini dikatakan tidak diperkenankan untuk menambahi ataupun menguranginya Satu ayat lagi kita akan melihat di dalam Matius 5 ayat 18 Matius 5 ayat 18 dikatakan di dalam ayat tersebut Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi Matius 5 ayat 18 juga menegaskan bahwa satu titik pun, satu iota pun tidak diperkenankan Tidak diperkenankan untuk dihilangkan selama langit dan bumi masih ada di dalam dunia ini Maka sesungguhnya demikian juga yang berlaku di dalam basuh kaki Meskipun hanya kita temukan di dalam Yohanes saja Tepatnya di dalam Yohanes 13 ayat 1-20 Tetapi itu tidak boleh kita abaikan Mengapa? Karena ada dua hal yang penting di dalam basuh kaki Yang pertama kita akan lihat Yohanes 13 ayat 14-15 Tuhan Yesus sangat jelas menyatakan kepada murid-muridnya bahwa itu wajib dilakukan Lalu kemudian di ayat 15 sangat jelas Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu Artinya apa? Artinya apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus itu juga harus dilakukan oleh murid-muridnya Bahkan kita pada hari ini yang sebagai murid-murid Tuhan Yesus juga Artinya apa? Artinya basuh kaki merupakan sebuah perintah yang harus kita lakukan bersama-sama sampai pada hari ini Selama bumi dan langit masih ada seharusnya Perintah-perintah daripada Tuhan Salah satunya basuh kaki harus kita tegakkan Harus kita lakukan Itu hal yang pertama Hal kedua yang penting tentang basuh kaki adalah Kita lihat di dalam Yohanes 13 ayat 8-9 Yohanes 13 ayat 8-9 Kata Petrus kepadanya Engkau tidak akan membasu kakiku sampai selama-lamanya Jawab Yesus Jikalau aku tidak membasu engkau Engkau tidak mendapat bagian dalam aku 9 Kata Simon Petrus kepadanya Tuhan jangan hanya kakiku saja Tetapi juga tangan dan kepala ku Respon dari Petrus ketika pada saat itu sebelumnya Petrus tidak mau dibasu kaki Kenapa? Karena budaya dan juga tradisi yang ada pada saat itu Adalah seorang murid yang seharusnya membasu kaki daripada gurunya Tetapi pada saat itu yang terjadi adalah kebalikannya Yesus sebagai guru malah membasu kaki murid-muridnya Oleh karena itu Petrus menolak apa yang akan dilakukan oleh Yesus Tetapi kemudian Petrus seketika mau dibasu kakinya ketika Yesus mengatakan Jikalau aku tidak membasu engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku Inilah sesungguhnya pentingnya daripada basu kaki Bagaimana ketika seseorang menerima pembasuhan kaki Akan mendapat bagian di dalam Tuhan Sama seperti murid-murid pada saat itu Ketika Yesus sendiri mengatakan Ketika aku tidak membasu kakimu Maka kamu tidak mendapat bagian dalam aku Seketika itu juga Petrus mau dibasu kakinya Maka hari ini, ini juga yang seharusnya kita bisa lakukan Bagaimana ketika kita mendapatkan pembasuhan kaki Maka di dalamnya kita akan mendapatkan bagian di dalam Tuhan Apa itu bagian di dalam Tuhan? Tidak lain dan juga tidak bukan adalah keselamatan Demikian penjelasan tentang basu kaki Kiranya ini dapat menjadi sebuah pengetahuan, iman, dan juga kerohanian kita bersama Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!